Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, my name is Lucy Satyanyi I will teach you about thermodynamics So keep watching the video Before starting this study It will be nice if we pray first Prayer begins Kenapa ya jika jidat kita dikompres Panasnya bisa menurun Bagaimana dengan kejadian seperti ini Kenapa ya balon yang diisi air Tidak meledak saat dipanatkan oleh lilin Hal-hal tersebut berhubungan dengan materi berikut Thermodinamika adalah bagian dari ilmu fisika Yang mempelajari tentang perubahan energi Khususnya energi panas Yang dapat berubah menjadi energi lainnya Sistem adalah suatu objek Atau situasi yang menjadi pusat perhatian Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem Yang secara langsung dapat mempengaruhi keadaan sistem Gabungan dari sistem dan lingkungan dinamakan semesta Berikut adalah jenis-jenis sistem Yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi Pada sistem terbuka terjadi pertukaran energi panas Pertukaran kerja, dan pertukaran benda dengan lingkungan Pada sistem tertutup terjadi pertukaran energi panas dan kerja Namun tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan Pada sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran benda Energi panas dan kerja Hukum kenal termodinamika atau yang biasa disebut hukum kesetimbangan termal Berbunyi seperti ini Jika dua buah sistem seimbang termal dengan sistem ketiga Maka keduanya juga seimbang termal satu sama lain Perhatikan pada gambar A dan B Pada gambar A, suatu gas dalam menjana yang tertutup Dengan piston yang bergerak bebas dengan tinggi mula-mula H1 Pada gambar B, gas dalam menjana dipanasi sampai suhu tertentu Sehingga tinggi piston menjadi H2 Naiknya tutup piston karena Selama gas dipanasi, gas memuai dan menekan piston ke atas Jika luas penampang bejana atau luas penampang piston sama dengan A Maka selama gas memuai, gaya yang dilakukan oleh gas pada piston adalah F sama dengan P dikali A Atau gaya sama dengan tekanan dikali luas Diketahui W sama dengan F dikali delta H Maka dapat disubstitusikan menjadi W sama dengan P dikali A dikali delta H Diketahui A dikali H sama dengan volume Sehingga didapatkan rumus W sama dengan P dikali delta V Delta V adalah perubahan volume gas Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekalan energi Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan Rumus hukum satu termodinamika adalah Delta U sama dengan Ki dikurangin W Atau Ki sama dengan delta U ditambah W Dimana delta U adalah perubahan energi dalam Peraturan, tanda positif dan negatif Kalor sama dengan positif apabila kalor masuk Kalor sama dengan negatif apabila kalor keluar Usaha yang dilakukan sistem adalah positif Sedangkan lingkungan yang melakukan usaha pada sistem adalah negatif Energi pada sistem bertambah adalah delta U positif Dan energi pada sistem berkurang adalah delta U negatif Dari Dalam termodinamika, terdapat istilah seperti isobarik, isotermal, isohorik, dan adiabatik Isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap Jika volume gas bertambah, berarti gas melakukan usaha atau usaha gas positif Yang disebut proses ekspansi Jika volume gas berkurang, berarti pada gas dilakukan usaha atau usaha gas negatif Dinamakan proses kompresi Usaha yang dilakukan gas terhadap lingkungannya atau kebalikannya sama dengan luas daerah bawah grafik Tekanan terhadap volume W sama dengan tekanan delta V Atau W sama dengan tekanan dikali V2 dikurangi V1 Berikut adalah contoh soal Suatu gas memiliki volume awal 2 m3 Di kondisi isobarik dengan volume akhirnya menjadi 4,5 m3 Maka, tekanan gas adalah 2 atm Tentukan usaha luar gas tersebut Diketahui V2 sama dengan 4,5 m3 V1 sama dengan 2 m3 P sama dengan 2 atm Atau sama dengan 2,02 x 5 pascal Isobarik sama dengan tekanannya tetap Maka, dapat dikerjakan dengan rumus Isotermal adalah proses yang dialami gas pada suhu tetap Usaha yang dilakukan gas pada proses ini tidak dihitung dengan bersamaan W sama dengan P dikali delta V Hal tersebut dikarenakan tekanannya yang tidak konstan Namun, dapat diselesaikan dengan bersamaan berikut Berikut adalah contoh soalnya 2.693 mol gas helium pada suhu tetap 27 derajat celsius Mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter Jika R sama dengan 8,314 Joule per mol K Dan LEN2 sama dengan 0,693 Tentukan usaha yang dilakukan gas helium Diketahui N sama dengan 2.693 mol V2 sama dengan 5 liter V1 sama dengan 2,5 liter Suhunya adalah 27 derajat celsius Atau sama dengan 300 kelvin Maka, usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali LEN V2 per V1 Maka, W sama dengan 2.693 mol dikali 8,314 Joule mol K dikali 300 kelvin LEN 5 liter per 2,5 liter Maka, didapatkan hasil Usaha yang dilakukan gas adalah 4.988,4 Joule Saat temperaturnya konstan Maka, delta U-nya sama dengan 0 Sehingga, rumus dari Hukum satu termodinamikanya Adalah K sama dengan W Contoh penerapannya yaitu pada Mesin mobil yang sempurna Yaitu ketika kalornya berubah menjadi kerja Isohorik adalah proses yang dialami gas Pada volume tetap Oleh karena itu, usaha yang dilakukan gas Pada proses isohorik adalah 0 Saat volume-nya konstan Maka, W sama dengan 0 Maka, rumus dari Hukum satu termodinamikanya Adalah delta U sama dengan Ki Contoh penerapannya yaitu pada Bomb Kalorimeter Adiabatik adalah proses yang tidak Ada kalor yang masuk atau keluar Dari sistem gas ke lingkungan Delta Ki sama dengan 0 Sehingga, dapat dirumuskan W sama dengan Satu persatu Dikurangi perbandingan kalor jenis Pada tekanan tetap CP Dan kalor jenis CV Dikali P2 V2 Dikurangi P1 V1 Karena tidak ada kalor yang masuk Ataupun yang keluar Maka, Ki sama dengan 0 Kemudian, rumus dari Termodinamika satunya adalah Delta U sama dengan Negatif W AB, BC, CD, dan DA Kira-kira adalah proses apa ya Ini dinamakan sebagai Siklus Karnot AB adalah Pemuayan isotermal pada suhu T1 Pada proses ini Sistem menyerap kalor K1 Dari resep foil Suhu tinggi T1 Dan melakukan Usaha WAB BC adalah Pemuayan adiabatik Selama proses ini Berlangsung Suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 Sambil melakukan Usaha WBC CD adalah Pemampatan isotermal Pada suhu T2 Pada proses ini Sistem menerima Usaha WCD Dan melepaskan Kalor K2 Ke resep foil Bersuhu rendah T2 DA adalah Pemampatan adiabatik Selama proses ini Suhu sistem naik Dan T2 menjadi T1 Akibat menerima Usaha WDA Kapasitas kalor Atau Yang dilambangkan C Adalah Jumlah kalor Yang diperlukan Untuk menaikkan Suhu gas 1 Kelvin Berikut adalah Kapasitas kalor Pada volume Tetap Atau C V Dan Kapasitas kalor Pada tekanan Tetap CP Efisiensi Mesin kalor Adalah Perbandingan Usaha Yang dilakukan Dengan kalor Yang diserap Berikut adalah Contoh soalnya Mesin karnot Bekerja pada Suhu tinggi 600 Kelvin Untuk menghasilkan Kerja mekanik Jika mesin Menyerap kalor 600 Joule Dengan suhu rendah 400 Kelvin Maka usaha Yang dihasilkan Adalah Diketahui Suhu rendahnya Adalah 400 Kelvin Suhu tingginya Adalah 600 Kelvin Dan Kalor yang diserap Adalah 600 Joule Dari sini Kita Akan Memasukkan Kepada rumus Efisiensi Sama dengan 1 Dikurangi Suhu rendah Dibagi Suhu tinggi Dikali 100% Nah Pada perhitungan ini Hilangkan saja Dulu 100% Untuk Mempermudah Nah Kemudian Efisiensi Sama dengan 1 Dikurangi 400 Per 600 Sama dengan 1 Dikurangi 2 Per 3 Sama dengan 1 Per 3 Efisiensi Sama dengan W Per Ki 1 Nah Dari sini Kita dapat Menemukan Bahwa Usahanya Adalah 200 Joule Terima kasih That's all, after watching this video, you can enter google meet, I will enter link in the whatsapp group, so if there is something you don't understand, or something you want to ask, you can discuss with me on google meet. Thank you for watching!